Harimau kemalap putih jilid 3. Mungkin hal ini disebabkan karena pikirannya kosong dan tubuhnya amat lemah, amat rapuh. Sekalipun begitu, bukan berarti ia kehilangan kesadarannya, yaa, disinilah terletak keajaiban manusia, seringkali dikala manusia berada dalam keadaan lemah, perasaan dan pikirannya justru jauh lebih tajam, jauh lebih sensitif. Kini, ia telah berhasil menemukan siapa pembunuh ayahnya. Ia melompat bangun dan menerjang keluar. Tidak ada orang yang menghalanginya kecuali Sugong Xiaohang. Ketika Sugong Xiaohang menahan tubuhnya dengan uluran tangan, Tio Buki segera roboh terkapar di tanah. Oleh kobaran api benci dan pergolakan rasa dendam yang berkecambuk dalam dadanya, Buki masih dapat bertahan hingga kini. Tapi sekarang, ia terkapar lemas, sekalipun seorang bocah kecil cukup mampu untuk merobohkan dirinya pula. Aku tahu kemana kau akan pergi demikian. Sugong Xiaohang berkata, sebenarnya aku tak ingin menghalangimu, namun karena aku sendiri juga ingin ke sana, maka terpaksa ku persilahkan kau untuk menunggu sepasang metle, Tio Buki merah membara, sepintas lalu tampangnya seperti harimau terluka yang siap menerkam mangsanya, mengerikan sekali keadaan pemuda itu. Tapi kau tak boleh pergi dalam keadaan seperti ini hibur Sugong Xiaohang lebih jauh, sebab kalau kau besi keras ke situ, maka kau hanya akan menghantar nyawa saja sepasang metu cian-cian juga merah membara, teriaknya pula dengan suara lantang, bagaimanapun juga, kami harus pergi. Walau apapun juga resikonya sang keanjen orangnya jeli dan pikirannya panjang, semenjak dulu dia sudah memelihara kelompok jago yang setiap saat bersedia menjual nyawa baginya, sekarang ditambah lagi senjata rahasia beracun dari keluarga Tong, sekalipun kita harus ke sana, tentu saja tak boleh pergi tanpa persiapan lantas dalam keadaan yang bagaimana kita baru boleh pergi ngotot cian-cian. Kita harus menunggu sampai kita mempunyai keyakinan bahwa sergapan kita pasti mendatangkan hasil ia menghela nafas panjang, katanya lagi. Bila sergapan kita tidak menemui sasarannya, sehingga ia mendapat kesempatan untuk mengundurkan diri maka selamanya jangan harap kita bisa memperoleh kesempatan baik untuk kedua kalinya apa yang dikatakan memang merupakan suatu kenyataan, Namun anak murid Ho Hang San Cheng tak mau menerima nasihat tersebut dengan begitu saja. Dalam waktu singkat, di bawah pimpinan loci yang 136 orang jagoan telah disiapkan di halaman ruangan depan, mereka semua telah siap dengan senjata lengkap ada yang membawa busur dan panah ada yang membawa tombak dan ada pula yang membawa golok. Di antara ke-136 orang itu ada separuh di antaranya telah mendapat didikan ilmu silat paling sedikit selama 10 tahun lamanya. Locian berlutut di hapa dan Sugong Xiao Hang sambil memohon-mohon, kepalanya yang membentur lantai sudah nanar dan mengucurkan darah. Meskipun begitu, dia memohon terus, memohon kepada Sugong Xiao Hang agar diizinkan untuk membalas dendam. Tentu saja Sugong Xiao Hang dapat merasakan gelagat tersebut, ia tahu semangat mereka untuk membalas dendam telah berkobar-kobar, siapapun jangan harap bisa membatalkan niatnya itu. Padahal ia tidak setuju kalau memakai kekerasan, tapi keadaan memaksa dia untuk menyetujuinya juga. Baik, kalian boleh pergi, aku akan mengiring keberangkatan kalian, tapi bagaimana dengan Buki Xiaosao yang harus ikut pergi selalu Cian dengan cepat? Kami telah menediakan satu mangkuk kuah jinsom untuknya, dikala kereta kita tiba di muka benteng sang koan poh, kesehatan tubuhnya pasti sudah pulih kembali selama hidup. Buki paling enggan minum kuah jinsom, tapi sekarang mau tak mau dia harus menghabiskan semangkuk kuah tersebut. Kekuatan tubuhnya harus dipulihkan dalwan waktu singkat. Dia harus pula membunuh pembunuh ayahnya dengan tangan sendiri. Sayang ada satu hal yang telah ia lupakan. Kendatipun kekuatan tubuhnya berada dalam kondisi yang terbaik, ia masih bukan tandingan sang koan jin. Sugong Xiaohang belum melupakan hal ini. Terhadap ilmu pedang, limu silat keganasan dalam melancarkan serangan dan ketepatan dalam melepaskan pululan maut dari sang koan jin, tiada orang kedua yang lebih memahami daripada dirinya. Semenjak masih muda, mereka sudah seringkali bahu-membahu untuk melakukan pertarungan, rata-rata dalam satu tahun mereka harus bekerja sama 30 kali. Sebelum perkumpulan tai hong tong didirikan, paling sedikit mereka pernah melakukan 300 kali pertarungan besar maupun kecil. Berulang kali ia pernah menyaksikan dengan mati kepala sendiri bagaimana sang koan jin menyarankan ujung pedangnya ke tenggorokan musuh, setiap kali selalu tenggorokan yang menjadi sasaran, setiap kali tentu merenggut nyawa orang dan hampir boleh dibilang tak pernah meleset. Suatu kali, ketika mereka harus menghadapi kuantion jin kiam, tujuh pedang sakti dari kuantion, musuh yang dihadapi sang koan jin waktu itu adalah santian kuai kiam, pedang cepat sambaran kilat, Chiosut, seorang jago pedang yang amat tersohor namanya ketika itu, begitu pertarungan dimulai, ia sudah menderita luka tusukan di tujuh tempat, bahkan sebuah tusukan kilat telah menembusi bahunya. Akan tetapi akhirnya Chiosut tewas di tangannya, sebelum musuh roboh ke tanah seperti juga yang lainnya sebuah tusukannya berhasil menembusi tenggorokannya. Itu baru merupakan ancaman yang paling menakutkan. Hampir boleh dibilang, ia mempunyai daya kemampuan untuk menahan penderitaan seperti cacing di tengah gulun pasir, tapi dia pun memiliki daya tahan yang ulet seperti seekor unta. Suatu ketika, enam biji tulang iganya kena dihantam patah, ketika orang sedang membantu untuk membalutkan lukanya, peluh dingin telah membasahi seperti pembaringannya lantaran menahan sakit, tapi merintih pun ia tidak. Waktu itu kebetulan Imwi yang juga hadir di sana, setelah menyaksikan pertistiwa itu segera katanya kepada orang-orang lain. Barang siapa mempunyai musuh semacam sang keanjin, malam harinya mereka tentu tak bisa tidur nyenyak perkataan itu masih mendengung di sisi telinga Sugong Xiaohong, dia tak pernah melupakannya. Tentu saja pandangan Imwi yang terhadap dirinya juga tak akan terlupakan untuk selamanya. Bila suatu hari Sugong Xiaohong hendak menantang aku untuk berdua, maka begitu ia datang aku akan cepat-cepat mengambil langkah seribu ketika ada orang bertanya, kenapa maka Imwi yang menjawab, sebab ia tak pernah melakukan pertarungan yang tidak ia yakini bisa menang, itu berarti jika ia sampai datang maka keyakinannya untuk menang pasti sudah ada Imwi yang tersohor sebagai manusia yang lihai seorang manusia yang pandai menilai keadaan orang, tentu saja ia pun pandai pula memilih kawan perjuangan. Dengan bekal kemampuan semacam ini, tentu saja dia pun tak akan salah memilih teman. Selama hidupnya, Sugong Xiaohong memang belum pernah melakukan suatu perbuatan yang tidak diakini. Mungkinkah dalam tindakannya sekarang ia telah mempunyai keyakinan untuk menang? Loci yang berada pula dalam ruang kereta. Sakit pencok yang dideritanya sejak banyak tahun membuat pelayan tua ini tak sanggup lagi melekaukan perjalan jauh, dia pun tak kuat untuk menunggang kuda. Ruangan kereta sangat lebar dan luas, cukup bagi empat orang untuk duduk dengan nyaman. Tapi ia bukan duduk dengan nyaman, sebab pada hakikatnya hampir seperti berdiri. Ia selalu memahami apakah kedudukannya di tempat itu, sekalipun cuan mudanya sudah lama menganggapnya sebagai orang sendiri, tapi belum pernah ia melampaui batas-batas yang telah dipertahankannya selama banyak tahun. Mengenai persoalan ini, Sugong Xiaohang selalu merasa kagum dan memujinya, karena sepanjang hidup ia paling benci dengan segala macam manusia yang melanggar peraturan. Oleh karena itulah mereka tidak meminta kepada Loci yang untuk duduk lebih nyaman, hanya tanyanya, dengan kelapa kita akan memasuki benteng sangkoan po? Dengan kelapa menghadapi sangkoan jin? Apakahka sudah mempunyai suatu rencana yang matang? Benar jawab Loci yang. Kenapa tidak kau katakan Sugong Xiaohang kembali bertanya? Karena to'aya belum menanyakannya sekarang aku sudah bertanya, katakanlah dengan cepat baik lama sekali ia termenung, kemudian pikirnya sekali lagi dengan seksama semua rencana yang telah disusun secara rapi itu, ketika ia sudah yakin bahwa di antara rencana-rencananya itu tiada sesuatu kekurangan, barulah secara terperinci rencana itu diutarakan keluar. Sangkoan jin adalah seorang manusia yang aneh suka menyendiri dan berdisiplin ketat. Sudah barang tentu benteng sangkoan po yang berada di bawah komandonya mempunyai penjagaan yang sangat kuat, jangan harap orang luar bisa memasukinya secara gegabah. Untung Sugong Xiaohang bukan orang luar. Kata Loci yang lagi, maka dari itu, bila kita akan masuk secara aman, to'aya yang mesti menampilkan diri lebih dahulu, sekarang sangkoan jin masih belum tahu kalau rahasianya telah terbongkar, bukan saja tiada hadangan-hadangan, bahkan pintu gerbang bentengnya pasti akan dibentangkan lebar-lebar untuk menyambut kedatangan kita rupanya secara diam-diam. Ia telah memperhitungkan kekuatan lawan, sebab dia tahu dalam benteng sangkoan po semuanya terdapat 300 orang centeng penjaga rumah, bahkan hampir semua centeng itu pernah berlatih silat, di antaranya terdapat banyak jago berani mati yang telah dilatih untuk menjual nyawa setiap saat. Kata Loci yang lebih jauh, kali ini kita hanya membawa 136 orang, musuh lebih banyak jumlahnya daripada kekuatan kita, kemungkinan besar kita masih bukan tandingan mereka. Sugong Xiaohang menyetujui pendapat tersebut, tapi, jika sangkoan jin menyambut sendiri kedatangan kita kata Loci yang lagi, pengiring yang dibawanya pasti tidak terlalu banyak, jadi kau bersiap-siap untuk turun tangan pada waktu itu tanya Sugong Xiaohang. Untuk membasmi kaum penjahat kita mesti membekuk pentolanya lebih dulu, asal sangkoan jin telah berhasil kita kuasai, anak buahnya tentu tak berani sembarangan berkutik siapa yang mempunyai kepandayan untuk membekuknya. Bila kita biarkan Xiao Xiaohang menyerang dari depan, To'aya dan Ji Xiaohang menyergap dari kedua sayap, sedang aku dengan memimpin sepasukan jago mematahkan bala bantuan yang datang dari belakang tidak sulit rasanya untuk merobohkannya seandainya ia tidak keluar apa yang mesti kita lakukan Terpaksa kita harus menyerbu ke dalam dan beradu jiwa dengan mereka dengan menggunakan apa kau akan beradu dengan mereka tentu saja beradu dengan mengandang lekan nyawa kita. Loci yang berhenti sebentar, kemudian sambil mengepal sepasang tangannya ia berkata lebih jauh, Walaupun jumlah mereka lebih banyak, belum tentu mereka berani beradu jiwa dengan kita Beradu jiwa memang merupakan care yang paling menakutkan dalam medan pertarungan, baik itu dilakukan di saat apa dan tempat macam apapun, bahkan kadangkala lebih mudah memberikan hasilnya. Sugong Xiaohang menghela napas panjang, katanya, urusan telah berkembang menjadi begini, Agaknya terpaksa kita harus menempuh dengan care, tersebut sayang care, tersebut tak mungkin bisa mereka laksankan, karena hakikatnya mereka tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Pada saat itulah mereka telah menyaksikan kobaran api di tempat kejauhan sana, jilatan api yang membuat separuh langit berubah menjadi merah. Tempat terjadinya kebakaran itu tampaknya seperti benteng sangkoan po yang sedang mereka tuju. Ketika mereka tiba, sangkoan po sudah tinggal puing-puing yang berserakan, sesosok bayangan manusia pun tidak nampak. Di tempat bekas kebakaran tidak ditemukan kerangka manusia, sangkoan jin dan segenap anak buahnya berjumlah 400 orang telah lenyap dengan begitu saja, seakan-akan mereka lenyap dengan begitu saja dari permukaan tanah. Sungguh tegas, keji, bersih dan rapi tindakan ini, sulit rasanya untuk menemukan orang kedua yang dapat melakukan tindakan setegas ini. Kemunafikan, ketebalan muka, kekejian serta kelicikannya sudah cukup membuat orang untuk mengaguminya, di samping takut pula kepadanya. Itulah penjelasan yang kemudian diberikan Sugong Xiaohang tentang lenyapnya sangkoan jin dari benteng sangkoan po. Ucapan tersebut tak pernah dilupakan lagi oleh Tio Buki untuk selamanya, selain mempersiapkan segala kepandayan untuk menjadi seorang istri yang setia dan bijaksana, Wihang Nima mempunyai pula suatu kebiasaan yang baik. Setiap hari menjelang tidur, ia tentu mencatat semua kejadian besar yang dialami atau diketahuinya sepanjang hari serta semua jalan pikirannya pada hari itu dalam catatan harian. Semenjak masih kecil, ia sudah mempunyai kebiasaan baik itu, sekalipun ia berada dalam suasana yang sedih, belum pernah ia membengkalaikan kebiasaannya itu. Tentu saja kejadian besar yang dialaminya selama beberapa hari ini telah dicatat semua, kendatipun agak sedikit kacau, tapi sikap serta care berpikirnya tentang Buki dan pelbagai persoalan ternyata jauh berbeda dengan pandangan orang lain berikut ini adalah beberapa di antara catatan hariannya. Bulan 4 tanggal 4, hari cerah. Pembunuh Loyacu ternyata sangka anjin, suatu kejadian yang tak pernah disangka-sangka. Aku selalu beranggapan hubungannya dengan Loyacu paling akrab daripada hubungannya dengan orang lain, bahkan sampai sore itu ketika mereka berdua minum arak dalam kebun, aku masih mempunyai anggapan demikian. Sekalipun demikian, hari itu aku menemukan sesuatu kejadian yang aneh sekali. Menengok dari daun jendela di atas loteng tempat tinggalku, kebetulan dapat kusaksikan gardu tempat mereka minum arak dengan jelas. Hari itu kusaksikan dengan macu kepala sendiri sangka anjin seperti akan menjatuhkan diri dan berlutut dan menyembah di hadapan Loyacu, tapi niatnya itu dapat dihalangi oleh Loyacu. Aku tahu, hubungan persaudaraan di antara mereka memang diimbangi dengan segala peraturan dan tata keruk yang banyak, sampai menyembah kepada jikonya memang bukan suatu kejadian yang luar biasa. Ditambah pula hari itu aku selalu merindukan Buki, maka waktu terjadi peristiwa itu aku tak begitu menaruh perhatian hampir saja melupakan kejadian itu. Tapi setelah kupikirkan kembali sekarang, dapatku rasakan bahwa peristiwa menyembah itu pasti mengandung alasan yang luar biasa. Mungkinkah lantaran sangka anjin mempunyai rahasia yang memalukan dan berhasil diketahui oleh Loyacu, maka dia hendak menyembah untuk minta maaf. Meskipun Loyacu telah mengampuni dirinya, tentu ia belum merasa lega maka dibunuhnya Loyacu untuk menghilangkan jejak. Buki, Cian-Cian telah berangkat ke benteng sangkoan po bersama Sugong Toaya, hingga kini mereka belum kembali. Sebelum berangkat, ia tidak melihat kepadaku, melirik sekejap pun tidak, tapi aku tidak membencinya. Aku dapat memahami perasaannya, sebab perasaanku sendiri pun ikut menjadi takut. Aku tahu malam ini aku pasti tak dapat tidur nyenyak bulan 6 tanggal 5, hari cerah. Pagi-pagi sekali buki sekalian telah pulang, wajah mereka tampak gelisah, murung dan tak sedap dipandang. Akhirnya ku ketahui ketika mereka tiba di tempat tujuan, ternyata benteng sangkoan po telah terbakar tinggal puing-puing yang berserakan, sangkoan jin sendiri juga ikut kabur. Ia memang selalu bertindak sangat cermat dan hati-hati, tentu saja ia telah menduga kalau rahasianya cepat atau lambat bakal ketahuan orang, maka sebelum terjadi sesuatu ia telah sedia payung sebelum hujan. Kalau bukan demikian, tak mungkin ia bisa kabur membawa serta segenap anak buahnya. Bila ada rombongan melakukan perjalanan bersama, kejadian ini pasti akan menimbulkan perhatian orang, sedikit banyak mereka tentu akan meninggalkan jejak pula. Rupanya Sugong To Aya telah berpikir sampai ke situ, ia telah mengutus orang untuk melakukan pengejaran keempat penjuru. Tapi menurut perasaanku, pengejaran ini pasti sia-sia belaka dan tak akan mendatangkan hasil apa-apa, sebab sangkoan jin tentu sudah berpikir pula sampai ke situ, seluruh anak buahnya tentu sudah diperintahkan untuk menyeru dan memecahkan diri dalam keompok kecil. Hari ini Buki masih belum mengajak aku berbicara, tapi aku tidak menyalahkan dirinya. Bagaimana juga aku telah masuk ke dalam keluarga Tio, aku telah menjadi orangnya keluarga Tio, sampai berapa lamapun aku harus menunggu hatiku tak akan menyesal. Aku sangat ingin membuatkan semangkuk wahayam masak kaki babi yang paling disukainya dan menyuapi sendiri ke mulutnya. Tapi aku pun tahu bahwa aku tak boleh berbuat demikian. Tempat yang kuhuni sekarang adalah suatu keluarga besar, aku harus berhati-hati dalam setiap gerak geriku, aku tak boleh membiarkan orang lain membicarakan kejelekanku secara diam-diam. Aku hanya bisa berharap semoga ia bisa baik-baik menjaga diri bulan 4 tanggal 6, hari mendung. Hingga kini berita tentang sangkoan jin masih belum diketahui, semua orang tampak lebih gelisah dan tak tenang. Yang aneh, keadaan Buki justru lebih tenang daripada beberapa hari berselang, bahkan setiap hari dia selalu menghabiskan semangkuk besar nasi beserta lauk pauknya. Semenjak kecil ia sudah kuperhatikan, tentu saja sangat kupahami bagaimanakah tabiatnya, bila secara tiba-tiba ia berubah menjadi begini, berarti ia telah mengambil satu keputusan dalam hatinya untuk mengerjakan sesuatu. Sekalipun tidak ia ungkapkan, tapi aku percaya ia tentu hendak mencari sendiri jejak sangkoan jin serta membalaskan dendam bagi kematian loyacu. Tapi aku pun tahu, kekuatan yang dimilikinya terlalu minim, bukan saja usahanya ini sangat berbahaya, harapannya pun tipis. Tapi siapakah yang bisa menghalangi niatnya itu? Aku cukup memahami wataknya, bila ia sudah bertekad untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka jangan harap niat tersebut dapat dihalangi. Aku hanya berharap ia mau kemari dan menjumpaiku sekejap, memberitahu kepadaku kapan dia siap akan pergi, agar aku pun dapat memberitahukan kepadanya bahwa kemanapun dia pergi, berapa lamapun ia akan tinggalkan diriku, aku selalu akan menantikan kedatangannya kembali sekalipun harus menunggu seumur hidup, aku juga lelah bulan 4 tanggal 7, hari mendung. Empat kelompok pengejar yang diperintahkan melacaki jejak sangkoan jin, sudah ada dua kelompok yang telah kembali, betul juga dugaanku, mereka pulang dengan tangan hampa. Sebetulnya, kemanakah perginya sangkoan jin? Tempat manakah yang dapat ia gunakan sebagai tempat persembunyian? Aku dapat menduga tempat manakah yang ia gunakan sebagai tempat persembunyian, tapi aku tak berani mengatakannya. Persoalan ini mempunyai hubungan yang amat besar dengan keadaan dalam dunia persilatan, aku tak akan sembarangan berbicara. Semoga Buki jangan teringat pula dengan tempat itu, sebab kalau sampai dia ke sana, mungkin tiada harapan lagi baginya untuk kembali dalam keadaan selamat. Setelah cuaca menjadi gelap, hujan mulai turun dengan derasnya pikiran dan perasaanku terasa makin kalut. Oh, Buki! Mengapa kau tidak datang menemukku? Tahukah kau berapa banyaknya persoalan yang hendak ku bicarakan denganmu? Tahukah berapa inginnya aku berbicara denganmu? Walau hanya sepatah kata saja kemarin, dikala aku menulis sampai di sini tiba-tiba ada orang mengetuk pintu di luar, aku pun berhenti untuk sementara waktu. Bagian yang kutulis sekarang adalah tambahan untuk catatan semalam, karena setelah Buki pergi semalam, aku tak mampu untuk memegang pit lagi. Tentu saja orang yang datang menjengukku malam-malam tak lain adalah Buki. Ketika aku jumpai kemunculannya, tak terlukiskan rasa gembira di hatiku, namun aku pun merasakan kesedihan yang tak terkirakan. Aku gembira karena akhirnya ia datang menjengukku, tapi aku pun sedih karena sudah kuduga ia tentu datang untuk mengucapkan selamat berpisah denganku. Ternyata dugaanku memang tidak salah. Ia bilang dia mau pergi, pergi mencari sang kuan jin, kendati pun harus menjelajahi seluruh hujung dunia, sang kuan jin akan dicari sampai ketemu dan dendam loyacu harus dibalas. Ia bilang setelah menjumpai dia akan pergi kecuali aku tiada orang lain yang diberitahu, bahkan cian-cian pun tidak tahu. Sebetulnya aku tak ingin menangis di hadapannya. Tapi setelah mendengar perkataan itu tak bisa ditahan lagi air mataku jatuh bercucuran. Dia hanya memberitahukan persoalan ini kepadaku, sebelum berangkat dia pun hanya berpamit padaku, ini berarti dalam hatinya masih terdapat aku, tapi mengapa ia tidak membawa serta diriku? Padahal aku juga tahu, tak mungkin dia akan pergi membawaku, aku pun tahu kepergiannya kali ini tanpa tujuan, aku tak boleh menyusahkan dia. Tapi aku tak dapat mengendalikan rasa sedih yang mencekam perasaanku saat itu. Aku merasa berat hati untuk melepaskan dia pergi, tapi aku pun tak dapat menahan dirinya terus. Jika aku melarang ia pergi untuk membalaskan sakit hati ayahnya, bukankah diriku akan menjadi orang yang berdosa dari keluarga Tio? Lain kali aku mana aku punya muka untuk bertemu dengan loyacu di alam baka. Ketika ia melihat air mataku bercucuran, aku segera dihiburnya dengan kata-kata lembut. Ia bilang selama beberapa tahun ini selalu berlatih dengan tekun, ia merasa sudah mempunyai keyakinan dengan ilmu silat yang dimilikinya, lagi pula sebelum keberangkatannya sekarang, ia telah mengadakan persiapan pula. Ya, ia memang sudah menyiapkan segala sesuatunya, bukan saja membawa ongkos jalan yang cukup, dia pun mencatat semua alamat dari sahabat-sahabat loyacu semasa hidupnya. Semua alamat dari kantor-kantor cabang perkumpulan Tai Hong Tong telah diingat semua dengan jelas, maka ia minta aku berlega hati karena di luar masih ada orang yang merawat dirinya. Sesungguhnya ingin sekali ku beritahukan kepadanya betapa berharapnya aku bisa mendampinginya serta merawat sendiri semua kebutuhannya. Tapi akhirnya aku tidak berkata apa-apa, aku tak ingin membuat ia mengalami kesulitan di tempat luar karena terlalu merindukan diriku. Aku lebih rela mencucurkan air mati sendiri di sini. Hari ini adalah bulan 4 tanggal 7, hujan telah berhenti, tiba-tiba saja udara berubah sangat panas, semacam musim panas saja. Pagi tadi aku baru tahu, rupanya Sugong Xiaohang pun telah pergi, ia berangkat lebih dulu, kemudian Buki baru ikut berangkat. Ketika Fajar baru menyingsing, sudah beberapa rombongan yang keluar rumah untuk mencari Buki, betapa berharapku bila mereka bisa menemukannya kembali, tapi aku pun berharap agar mereka jangan menemukan dirinya, agar ia dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya untuk dilaksanakan. Bagaimanapun juga, aku telah bertekad untuk tidak mengunci diri sepanjang hari dalam kamar. Aku tak ingin menangis terus meratapi nasibku yang malang, aku pun tak ingin menikmati semua penderitaan serta percobaan yang sedang menimpa diriku. Aku tahu merenung tak ada faedahnya, menutup diri dalam kamar hanya akan merusak kesehatan badan sendiri, aku tak ingin menjadi perempuan yang lemah. Yee, bagaimanapun pedihnya perasaanku, bagaimana hancurnya hatiku karena kepergiannya, aku harus bangkitkan kembali semangatku. Aku harus tampilkan diri di rumah ini untuk membantu Cian-Cian mengurusi rumah tangga, sebab rumah yang telah menjadi rumahku pula. Aku ingin membuktikan kepada arwah loyacu yang berada di alam baka bahwa aku adalah menantu keluarga Tio yang baik, menantu keluarga Tio yang setia dan bukan perempuan lemah yang tak berferjiwa jantan. Aku pun ingin membuktikan kepada setiap orang bahwa aku merupakan istri Tio Buki yang setia, istri yang bijaksana dan dapat mengendalikan keadaan bulan 4 tanggal 7, hari mendung. Empat kelompok pengejar yang diperintahkan melacaki jejak sang koanjin, sudah ada dua kelompok yang telah kembali, betul juga dugaanku, mereka pulang dengan tangan hampa. Sebetulnya, kemanakah perginya sang koanjin? Tempat manakah yang dapat ia gunakan sebagai tempat persembunyian? Aku dapat menduga tempat manakah yang ia gunakan sebagai tempat persembunyian, tapi aku tak berani mengatakannya. Persoalan ini mempunyai hubungan yang amat besar dengan keadaan dalam dunia persilatan, aku tak akan sembelarangan berbicara. Semoga Buki jangan teringat pula dengan tempat itu, sebab kalau sampai dia kesana, mungkin tiada harapan lagi baginya untuk kembali dalam keadaan selamat. Setelah cuaca menjadi gelap, hujan mulai turun dengan derasnya pikiran dan perasaanku terasa makin kalut. Oh, Buki! Mengapa kau tidak datang menemokku? Tahukah kau berapa banyaknya persoalan yang hendak ku bicarakan denganmu? Tahukah berapa inginnya aku berbicara denganmu? Walau hanya sepatah kata saja kemarin, dikala aku menulis sampai di sini tiba-tiba ada orang mengetuk pintu di luar, aku pun berhenti untuk sementara waktu. Bagian yang kutulis sekarang adalah tambahan untuk catatan semalam, karena setelah Buki pergi semalam, aku tak mampu untuk memegang pip lagi. Tentu saja orang yang datang menjengukku malam-malam tak lain adalah Buki. Ketika ku jumpai kemunculannya, tak terlukiskan rasa gembira di hatiku, namun aku pun merasakan kesedihan yang tak terkirakan. Aku gembira karena akhirnya ia datang menjengukku, tapi aku pun sedih karena sudah ku duga ia tentu datang untuk mengucapkan selamat berpisah denganku. Ternyata dugaanku memang tidak salah. Ia bilang dia mau pergi, pergi mencari sang keanjin, kendati pun harus menjelajahi seluruh hujung dunia, sang keanjin akan dicari sampai ketemu dan dendam loyacu harus dibalas. Ia bilang setelah menjumpai dia akan pergi kecuali aku tiada orang lain yang diberitahu, bahkan cian-cian pun tidak tahu. Sebetulnya aku tak ingin menangis di hadapannya. Tapi setelah mendengar perkataan itu tak bisa ditahan lagi air mataku jatuh bercucuran. Dia hanya memberitahukan persoalan ini kepadaku, sebelum berangkat dia pun hanya berpamit padaku, ini berarti dalam hatinya masih terdapat aku, tapi mengapa ia tidak membawa serta diriku? Padahal aku juga tahu, tak mungkin dia akan pergi membawaku, aku pun tahu kepergiannya kali ini tanpa tujuan, aku tak boleh menyusahkan dia. Tapi aku tak dapat mengendalikan rasa sedih yang mencekam perasaanku saat itu. Aku merasa berat hati untuk melepaskan dia pergi, tapi aku pun tak dapat menahan dirinya terus. Jika aku melarang ia pergi untuk membalaskan sakit hati ayahnya, bukankah diriku akan menjadi orang yang berdosa dari keluarga Tio? Lain kali aku mana aku punya muka untuk bertemu dengan loyacu di alam baka. Ketika ia melihat air mataku bercucuran, aku segera dihiburnya dengan kata-kata lembut. Ia bilang selama beberapa tahun ini selalu berlatih dengan tekun, ia merasa sudah mempunyai keyakinan dengan ilmu silat yang dimilikinya, lagi pula sebelum keberangkatannya sekarang, ia telah mengadakan persiapan pula. Yee, ia memang sudah menyiapkan segala sesuatunya, bukan saja membawa ongkos jalan yang cukup, dia pun mencatat semua alamat dari sahabat-sahabat loyacu semasa hidupnya. Semua alamat dari kantor-kantor cabang perkumpulan Tai Hong Tong telah diingat semua dengan jelas, maka ia minta aku berlega hati karena di luar masih ada orang yang merawat dirinya. Sesungguhnya ingin sekali ku beritahukan kepadanya betapa berharapnya aku bisa mendampinginya serta merawat sendiri semua kebutuhannya. Tapi akhirnya aku tidak berkata apa-apa, aku tak ingin membuat ia mengalami kesulitan di tempat luar karena terlalu merindukan diriku. Aku lebih rela mencucurkan air mati sendiri di sini. Hari ini adalah bulan 4 tanggal 7, hujan telah berhenti, tiba-tiba saja udara berubah sangat panas, semacam musim panas saja. Pagi tadi aku baru tahu, rupanya Sugong Xiaohang pun telah pergi, ia berangkat lebih dulu, kemudian Buki baru ikut berangkat. Ketika Fajar baru menyingsing, sudah beberapa rombongan yang keluar rumah untuk mencari Buki, betapa berharapku bila mereka bisa menemukannya kembali, tapi aku pun berharap agar mereka jangan menemukan dirinya, agar ia dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya untuk dilaksanakan. Bagaimanapun juga, aku telah bertekad untuk tidak mengunci diri sepanjang hari dalam kamar. Aku tak ingin menangis terus meratapi nasibku yang malang, aku pun tak ingin menikmati semua penderitaan serta percobaan yang sedang menimpa diriku. Aku tahu merenung tak ada faedahnya, menutup diri dalam kamar hanya akan merusak kesehatan badan sendiri, aku tak ingin menjadi perempuan yang lemah. Yee, bagaimanapun pedihnya perasaanku, bagaimana hancurnya hatiku karena kepergiannya, aku harus bangkitkan kembali semangatku. Aku harus tampilkan diri di rumah ini untuk membantu Cian-Cian mengurusi rumah tangga, sebab rumah yang telah menjadi rumahku pula. Aku ingin membuktikan kepada arwah loyacu yang berada di alam baka bahwa aku adalah menantu keluarga Tio yang baik, menantu keluarga Tio yang setia dan bukan perempuan lemah yang tak berperjiwa jantan. Aku pun ingin membuktikan kepada setiap orang bahwa aku merupakan istri Tio Buki yang setia, istri yang bijaksana dan dapat mengendalikan keadaan dia berbuat demikian karena dia ingin meninggalkan sejauh-jauhnya tatapan matli yang lembut tersebut akan meluluhkan tekat hatinya. Manusia tak bertulang punggung malam sangat gelap. Hujan turun dengan berasnya. Percikan air yang dingin bagaikan cambuk yang menyayat wajah Buki, sekalipun udara serasa dingin membekukan badan tak nanti bisa memadamkan kobaran api di hatinya. Api itu berkobar karena gendam kesumat yauk membara, air mata hangni makun tak mampu memadamkannya, apalagi hanya percikan air hujan. Sepanjang jalannya melarikan kudanya kencang-kencang, bukan berarti ia telah mempunyai suatu tujuan tertentu dan terburu-buru ingin tiba di situ, bukan oh-oh-oh-oh malam sudah semakin kelam, di tengah jalan raya yang gelap bulita tiba-tiba muncul sebuah lampu lentera. Aneh. Di tengah kegelapan malam yang diguyur oleh hujan yang membekukan badan, dari mana datangnya pembawa lentera itu? Tapi Buki tidak berpikir ke sana, dia pun tidak mendekati sumber lentera itu untuk memeriksa keadaan yang sesungguhnya. Yee, pada hakikatnya ia tak mau peduli urusan orang lain, siapa tahu justru oranglah yang telah menghadang jalan perginya. Kuda tunggangannya yang perkasa tiba-tiba meringkik panjang dan mengangkat ke atas sepasang kaki depannya, nyaris melemparkan tubuh Buki ke belakang. Kejadian tersebut segera mengobarku amarahnya, sayang amarah itu tak mungkin dilampiaskan keluar sebab orang yang menghadang jalan perginya tak lebih hanya seorang bocah cilik. Seorang bocah cilik yang berbaju merah membara dengan dua kepang yang kecil, di tangan kirinya ia membawa payung sedang di tangan kanannya membawa lampu lentera. Ketika itu bocah tadi sedang menatapnya sambil tertawa, tampak sepasang lesung pipinya yang menambah manisnya raut wajah bocah itu. Mustahil bukan ia harus marah dengan bocah cilik? Tapi anehnya, kenapa bocah cilik seperti ini bisa muncul di tengah jalanan yang sepi dan gelap ini di tengah malam buta? Buki mengendalikan kudanya lebih dahulu, kemudian baru bertanya, mengapa kau tidak menyingkir ke samping? Apakah kau tidak takut diinjak kuda ini sampai mati? Bocah cilik itu menggelengkan kepalanya, sepasang rambut kepangnya yang cilik ikut bergoyang ke sana kemari, lucu dan menawan persis seperti sebuah boneka. Sesungguhnya Buki suka dengan anak cilik bocah itu sebenarnya juga menawan hati. Tapi bagaimanapun juga nyalinya terlalu besar, ia sudah tidak mirip dengan seorang bocah meski tampangnya masih kebocah-bocahan. Kau benar-benar tidak takut, derajat kembali Buki bertanya. Aku hanya takut kalau kuda ini sampai kuinjak mati, sebab aku tak kuat untuk membayar ganti ruginya Buki tertawa, tapi ia berusaha untuk menahan rasa gelinya, sambil menarik muka katanya dengan dingin. Kau tidak takut ayah ibumu menunggu dengan cemas di rumah aku tidak punya ayah juga tidak punya ibu peduli bagaimanapun juga, sekarang kau harus segera pulang ke rumah. Tapi baru saja aku keluar dari rumah serah bocah cilik itu. Semalam ini mau apa kau keluar rumah mencari kau meskipun setiap jawaban dari bocah itu berada di luar dugaan tapi yang paling di luar dugaan adalah ucapannya yang terakhir ini. Kau keluar rumah untuk mencari aku tanya Buki keheranan. Ahm betul kau masa tau siapakah aku tentu saja tau. Kau si Tio bernama Tio Buki, toa sawyanya Tioja dari perkumpulau Taihang Tong Buki tertegun, untuk sesaat ia tak sanggup berbicara. Bocah cilik itu memutar sepasang biji matanya, kemudian sambil tertawa kembali berkata, Tapi aku berani bertaruh tentu kau tak akan tau siapakah aku ini, bukan begitu Buki memang tidak tau. Selama hidupnya hingga detik ini ia belum pernah berjumpa dengan seorang bocah cilik macam itu. Tar paksa ia pun bertanya, siapakah kau aku adalah bocah cilik aku sudah tau kalau kau adalah bocah cilik kalau sudah tau, kenapa mesti bertanya lagi? Aku ingin mengetahui namamu tiba-tiba bocah, itu menghela napas panjang, katanya, ayah ibu pun aku tak punya, dari mana bisa mempunyai nama? Buki ikut menghela napas sesudah mendengar jawaban itu, selang sesaat kemudian kembali ia bertanya, lantas di rumahmu ada siapa saja kecuali guruku masih ada seorang tamu siapa gurumu sekalipun ku sebutkan namanya, belum tentu kau mengenalinya itu kalau dia tidak kenal dengan aku, kenapa suruh kau datang mencariku siapa bilang kalau dia yang suruh aku kemari kalau bukan dia, Masa tamu itu yang suruh tiba-tiba bocah itu menghela napas lagi. A-a-a-a-i, aku masih mengira kau tak bisa menebak untuk selamanya, tak kusangka kalau kau pun ada saatnya menjadi pintar apakah tamu kalian itu bernama Sugong Siau Hang? Kembali Tio Buki bertanya, bocah itu segera bertepuk tangan sambil bersorak kegirangan, Hore, tak nyana makin lama kah semakin pintar, kalau begini terus kemajuan yang dapat kau raih, siapa tahu kalau suatu hari kau bisa menjadi secerdik aku sekarang Buki tak bisa menjawab, ia hanya tertawa getir. Mau ke sana tidak kembali bocah itu bertanya mana mungkin dari Buki untuk menghindarkan diri. Setelah Sugong Siau Hang berhasil menemukan jejaknya, mau bersembunyi pun tak ada gunanya. Rumahmu berada di mana akhirnya ia bertanya. Itu di sana kata si bocah sambil menuding ke arah hutan di tepi jalan sana hujan rintik masih turun tiada hentinya, tetesan air tersebut ibaratnya sabuah dirai dan hutan tersebut berada di balik dirai. Maka kau harus masuk dulu ke dalam sebelum dapat melihat sinar lampu yang memancar keluar dari balik daun jendela. Kalau ada sinar lampu, berarti di situ ada manusia yang menghuni. Daun jendela itu tidak terlampau besar, sudap barang tentu bangunan rumahnya juga tidak terlalu besar, hakikatnya bangunan itu sebuah bangunan rumah kecil. Bagaimana mungkin Sugong Siau Hang bisa sampai di sini? Buki tak dapat mengendalikan perasaannya, ia bertanya, mengapa gurung bu harus mendirikan rumahnya di tempat seperti ini masa di sini ada rumah. Kenapa aku tidak menemukan rumah yang kau maksudkan itu kata si bocah keheranan. Itu kan rumah? Kalau bukan, lantas apa namanya sambil menggelengkan kepalanya bocah itu menghela nafas sedih. Aai, kenapa secara tiba-tiba kau menjadi bodoh lagi keluhnya, masa sebuah kereta kuda pun tak dapat kau bedakan? Buki tertegun, ia benar-benar tercenung dibuatnya. Untunglah sepasang matanya masih dapat melihat bagian bawah dari bangunan rumah itu memang di bawahnya terdapat empat buah peroda kereta yang besar. Seandainya tempat itu adalah sebuah bangunan rumah, tentu saja tak dapat dianggap sebagai bangunan rumah, bila dianggap sebagai sebuah kereta, maka tempat itu betul-betul merupakan sebuah kereta kuda yang luar biasa besarnya. Tapi pada hakikatnya tempat itu memang sungguh-sungguh sebuah kereta kuda. Belum pernah Buki menjumpai kereta kuda sebesar itu, hakikatnya lebih mirip dengan sebuah bangunan rumah kecil. Pernahkah kau tinggal di atas sebuah kereta tiba-tiba bocah itu bertanya? Belum pernah. Tak heran kalau kau tidak tahu bahwa tinggal di atas kereta kuda jauh lebih nikmat dan nyaman daripada tinggal dalam sebuah rumah. Bagaimana nyamannya dapatkah bangunan rumah berpindah-pindah? Tentu saja tak dapat tapi kereta kuda dapat berpindah-pindah. Hari ini misalnya masih berada di Botong, besoknya sudah berada di HOO se, pada hakikatnya seakan-akan dimanapun kita pergi di situ ada rumah kita. Apakah kalian selalu menganggap kereta kuda ini sebagai rumah tempat tinggal bocah itu manggut-manggut? Tapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, dari dalam kereta sudah ada orang menegur, apakah Buki telah datang? Tentu saja suara itu adalah suara dari Sugong Xiaohong. Ruangan kereta yang luas dan lebar dibagi menjadi dua oleh sebuah kain korden berwarna merah menyala, bisa diduga dibalik di Rai Korden itu tentu merupakan kamar beristirahat dari cuan rumah. Di ruang depan terdapat sebuah pembaringan baru dan sebuah meja-sebuah meja kecil, beberapa buah kursi kayu, beberapa lembar lukisan kenamaan beberapa macam barang antik dan selain itu terdapat juga sebuah bangku, sebuah tungku kecil dan satu setel catur. Setiap macam benda itu tampaknya sudah diatur secara teliti dan persis diletak di pada bagian ruangan yang paling cocok. Setiap jengkal tempat yang berada dalam ruangan itu telah dipergunakan sebaik-baiknya. Orang yang berbaring di atas pembaringan bambu itu adalah seorang setengah umur yang rambutnya sudah banyak yang memutih, ia berdan dan amat rajin dan bersih, bajunya amat serasi sekulung senyuman ramah yang lembut menghiasi wajahnya yang tampan. Siapapun juga yang bertemu dengannya pasti dapat merasakan bahwa dulunya ia tentu merupakan seorang laki-laki yang paling disukai oleh orang-orang perempuan. Seandainya kalau bukan lantaran tunggungnya mungkin sampai sekarang pun dia tetap akan disenangi oleh kaum perempuan. Sayang punggungnya terdapat sebuah rangka besi yang menopang tubuhnya orang itu seakan-akan ditopang keseluruhannya oleh rangka besi tadi, seolah-olah bila tiada rangka besi itu maka seluruh tubuhnya akan terlepas dan hancur berkeping-keping baik siapapun juga, bila pertama kali ia menjumpai pemandangan semacam ini pasti akan menimbulkan perasaan aneh dalam hatinya. Perasaan itu seperti seseorang yang baru pertama kalinya menyaksikan seorang manusia sedang menjalankan siksaan hidup di depan matamu. Bedanya, kalau siksaan orang lain dengan cepat akan berlalu, maka orang ini harus merasakan penderitaannya selama hidup Tio Buki hanya memandang orang itu sekejap. Karena ia sudah tak ingin untuk memandang kedua kalinya, ia tak tega untuk menyaksikan kedua kalinya. Sugong Xiaohang duduk di sebuah kursi tepat berhadapan dengan pintu kereta, ketika melihat kedatangannya, sambil tersenyum ia hanya berkata, Oh, akhirnya kau datang kemari juga Buki tidak mengajukan pertanyaan kepadanya, ia tidak bertanya. Dari mana kau kau bisa tahu kalau aku bisa datang seakan aksen orang ini selalu dapat mengetahui segala sesuatu persoalan yang sesungguhnya tidak pantas diketahui olehnya. Sugong Xiaohang kembali berkata, sebenarnya aku ingin menyambut sendiri kedatanganmu, tapi aku, tapi kau takut kehujanan tukas Buki tiba-tiba sambil menyambung kata-katanya yang belum selesai itu. Dari mana kau bisa tahu agaknya Sugong Xiaohang merasa terkejut bercampur keheranan oleh kenyataan itu. Yee, tentu saja aku tahu hanya ada tiga pekerjaan di dunia ini yang kau paling takuti, pertama memikul kotoran manusia, kedua bermain catur dan ketiga kehujanan mendengar perkataan itu, Sugong Xiaohang segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-habak. Hingga sekarang aku tetap tak habis mengerti kenapa kau takut bermain catur kata Buki. Sebab untuk bermain catur bukan saja harus pusatkan semua pikiran dan tenaga lagi pula terlalu banyak membuang energi. Tapi kalau ada manusia macam Sugong Xiaohang, tentu saja ia tak sudi membuang-buang energinya dengan percuma, apalagi untuk melakukan pekerjaan macam bermain catur yang banyak membuang waktu. Di dunia ini masih terdapat banyak persoalan yang butuh ia pikir secara tenang, jauh lebih penting dari urusan seperti bermain citur. Tiba-tiba cuan rumah yang berbaring di atas pembaringan itu ikut berkata sambil tertawa, Oha, kalau seorang manusia cacat macam aku yang selalu bergelandangan keempat penjuru, tentu saja tak akan khawatir untuk membuang tenaga dan pikiran secara percuma sekalipun senyumannya masih tetap lembut dan ramah, tapi jelas menunjukkan rasa kesepian yang tebal. Kembali katanya, bagiku, aku hanya takut kalau tak ada orang yang mau menemani aku untuk bermain catur lagi hujan rintik-rintik dan hembusan angin dingin malam berlangsung di luar jendela, di atas meja kecil masih tertera permainan catur yang terhenti di tengah jalan. Mungkinkah sepanjang tahun ia selalu hidup dalam suasana seperti ini? Selalu hidup dengan rangka besi yang menopang puubungnya? Meskipun Buki selalu berpura-pura tidak memperhatikan penderitaannya, sayang ia bersikap kurang baik. Tiba-tiba cuan rumah itu tertawa dan berkata, Tentu saja aku pun takut sekali dengan rangka besi yang selalu menopang punggungku ini, sayang aku tak bisa kehilangan di dalam keadaan seperti ini, Buki tak dapat berpura-pura tidak melihat lagi, Tak tahan dia lantas bertanya, Kenapa? Sebab tulang punggung yang menopang segenap kekuatan tubuhku telah hancur dan rusak, Bila tubuhku tidak ditopang oleh rangka besi ini, Miscaya keadaanku akan berubah menjadi mengenaskan sekali, YAA, Bayangkan sendiri bagaimana jadinya bila orang sudah tidak memiliki tulang punggung yang menopang tubuhnya lagi, Oleh sebab itu kadangkala aku sendiri pun merasa keheranan kenapa aku masih dapat hidup hingga sekarang tiba-tiba bu, Kim menemukan bahwa punggungnya merinding karena basah oleh peluh dingin, Hawa dingin yang mencekat perasaan itu muncul dari punggung dan langsung menembusi telapak kakinya, Meskipun ia tak dapat memahami sampai berapa besar penderitaan yang dijalankan orang ini, Tapi mau tak mau dia harus merasa kagum juga terhadap orang ini, Karena kendatipun dirinya sudah tahu kalau selama hidupnya harus berada di atas rangka besi yang menopang tubuhnya, Ternyata ia selalu dapat tersenyum bahkan senyumannya begitu lembut dan ramah, Agaknya tuan rumah berhasil menebak apa yang sedang ia pikirkan, Katanya, Akan tetapi aku tak usah mengagumiku, Sebab di tubuh setiap orang pasti terdapat rangka semacam ini hanya saja kau tak dapat melihat dengan metel, Telanjang ditatapnya buki tajam-tajam, Seperti seorang kolektor yang sedang mengamati sebuah benda antik lalu tambahkan, Bahkan kau sendiri pun sama saja aku pun sama saja ulang buki dengan perasaan tidak habis mengerti, Kalau seorang yang mengidap penyakit, dalam tubuhmu juga terdapat sebuah kerangka yang menopang tubuhmu, Maka hingga kini kau tak sampai roboh ke tanah jelas buki masih belum dapat memahami maksudnya, Cuma ia tetap menjaga ketenangannya dan siap mendengarkan perkataan orang itu lebih jauh, Kata cuan rumah itu lagi, Kalau ku tinjau dari pakaian berkabung yang kau kenakan, Rupanya dalam beberapa waktu berselang kau telah kehilangan seorang yang paling kau kasih ibuki tertunduk sedih, Setiap kali bila teringat kembali akan kematian ayahnya, Ia selalu merasa hatinya perih dan sakit, Sedemikian sakitnya sehingga hampir saja sukar ditahan, Wajahmu pucat pasti, Sinar matamu sayu dan penuh dengan garis-garis merah semu ini menunjukkan bukan saja hatimu kelewat sedih, Bahkan penuh dengan kobaran api dendam kata cuan rumah lebih jauh, Setelah menghela napas tambahnya, Kesedihan dan api kebencian merupakan suatu abah penyakit yang sangat berbahaya, Kau sudah sakit parah diam-diam buki harus mengakui akan kebenaran dari perkataan itu, Yaa, memang begitulah keadaan yang sesungguhnya, Kembali tuan rumah berkata, Hingga sekarang kau belum juga roboh ke tanah hal ini disebabkan karena kau masih ingin membalas dendam, Maka kau tak boleh roboh duluan ke tanah buki mengepal sepasang tangannya kencang-kencang, Pandanganmu tepat sekali ia mengakui, Nah, ingatan untuk membalas dendam itulah kerangka yang telah menopang tubuhmu, Tanpa kerangka penopang tersebut, Mungkin sejak dulu-dulu kau sudah hancur dan musnah sekarang buki telah memahami maksud dari perkataannya itu, Meskipun kera berpikir orang itu sedikit aneh dan luar biasa, Namun mengandung suatu pendapat pelajaran yang dalam sekali artinya, Yang membuat orang tak dapat membantah, Sekalipun tubuhnya telap cacat, Namun kecerdasan serta jalan pikirannya justru lebih tajam dan lebih hebat dari kebanyakan manusia, Timbul suatu keinginan di hati buki untuk mengajukan suatu pertanyaan, Sesungguhnya siapakah orang ini? Tapi sebelum pertanyaan itu diajukan, Sambil tersenyum Sugong Siaw Hang telah keburu memberi keterangan lebih dahulu, Orang ini adalah seorang manusia aneh mengapa dia adalah seorang manusia aneh selamanya belum pernah ku saksikan ia mencari untung setengah uang pun, Tapi ia dapat melewatkan kehidupannya bagaikan seorang raja muda kata Sugong Siaw Hang lagi, Dalam hal ini buki sudah dapat melihat sendiri, Setiap benda dan barang antik yang tertera dalam kereta itu nilainya berada di atas ribuan tahil emas, Pakaian yang dikenakan terbuat pula dari bahan yang termahal dan terhalus, Tentu saja selain apa yang dapat dilihat, Masih banyak di antaranya yang tak dapat dilihat oleh buki, Kata Sugong Siaw Hang lagi, Meskipun ia sendiri selalu tinggal dalam keretanya, Namun paling sedikit ada 30 orang lebih yang siap sedia menantikan perintahnya setiap saat kurang lebih 500 langkah dari kereta ini, Di antaranya termasuk juga 4 orang kuoki terbaik yang belum tentu bisa diundang oleh Istana Kaisar, Dan 4 orang ahli kuda yang pernah menjadi penanggung jawab perawatan kuda dari Tai Chiang Kun yang melakukan operasi penyerbuan ke barat, Bukan 4, tapi 6 orang tuan rumah membenarkan kesalahan tamunya sambil tersenyum, Di antara senyuman itu tidak terselip nada sombong atau tinggi hati, Pun nada pula nada membanggakan diri, Ia mengucapkan perkataan itu tak lebih hanya bermaksud untuk membenarkan kesalahan yang dibuat oleh tamunya, Baik ruang kereta maupun roda kereta yang berada di sini dibuat secara khusus oleh ahli-ahli kenamaan kembali Sugong Siaw Hang menerangkan, Bukan indah saja bentuknya, bahkan jauh lebih kokoh daripada bangunan rumah biasa, Maka dari itu bobotnya pun lebih berat dari kereta biasa, 8 ekor kuda penghela keretanya meski merupakan kuda-kuda jempolan, Tapi setiap kali setelah menempuh perjalanan sejauh 3-500 li, Harus diganti satu kali bagaimana care untuk menggantinya tanya buki keheranan, Asal tempat yang disinggahi adalah tempat-tempat yang sering dikunjungi, Maka setiap jarak 3-500 li tentu terdapat sebuan pos untuk mengganti kuda ia menghela nafas panjang, Katanya lagi, menurut penilaian ku, paling sedikit kuda yang dipeliharanya mencapai 800 ekor lebih, Bahkan di antaranya separuh bagian merupakan kuda-kuda pilihan kelas 1 seorang caca ternyata memelihara 800 ekor kuda, Inilah kejadian sensasi yang jarang dijumpai di dunia ini, Tapi Sugong Xiaohang mengucapkan kata-kata itu dengan wajah bersungguh-sungguh, Buki tahu ia tak mungkin sedang menghibul atau sengaja membesar-besarkan keadaan, Hanya khusus untuk membaayai hidup ke-30 orang pengiringnya serta 800 ekor kuda ini, Setiap bulan ia memerlukan untuk mengeluarkan beaya paling sedikit 5 laksatahil perak, Akan tetapi kau belum pernah melihat ia mendapat untung barang sepeseruang pun lanjut buki, Jangankan mendapat untung, sejengkal tanah pun ia tidak memiliki siapa tahu kalau ia mempunyai banyak rumah pegadaian? Aku dengar rumah pegadaian merupakan suatu usaha perdagangan yang paling cepat mendapatkan untung Dan tiba-tiba cuan rumah menghela nafas, katanya, Apakah kau telah menganggap diriku sebagai seorang pengusaha? Apakah aku mempunyai tampang sebagai seorang pengusaha? Mau tak mau buki harus mengakui, Orang ini memang tidak mirip sebagai seorang pengusaha, Bahkan tampang untuk kesitu pun tidak ia miliki Kembali cuan rumah menghela nafas, Barang siapa tega menganiaya seseorang yang sudah menjadi cacat, Tian pasti akan menurunkan kesialan seumur hidup kepadanya, Bahkan kemungkinan besar akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya Sugong Xiaohang segera menimrung, Aku selalu merasa tak habis mengerti, Tian kah yang telah melimpahkan hukuman ini kepada orang-orang itu, Ataukah dia sendiri yang melakukannya setelah tersenyum lanjutnya? Aku cuma tahu, Di antara ketiga puluh orang pengiringnya, Paling sedikit ada belasan orang di antaranya Merupakan jago persilatan kelas satu dalam dunia dewasa ini Buki yang mendengarkan pembicaraan itu Seakan-akan merasa seperti mendengarkan suatu cerita dongeng yang menarik Sekarang sudahkah kau tahu manusia macam apakah dirinya itu Tiba-tiba Sugong Xiaohang bertanya Tidak tahu Sugong Xiaohang tertawa getir Padahal aku sendiri pun tak tahu Sudah banyak tahun aku menjadi sahabat karibnya Tapi hingga kini belum pernah ku ketahui siapakah namanya yang sesungguhnya Tapi setiap kali aku mengetahui kalau dia berada di sekitar sini Maka aku dapat meninggalkan semua pekerja aku untuk menyusul kemari dan menjenguk dirinya Ya, kita memang sudah lama tak bersuah Maka kau ingin sekali bertemu denganku Kata cuan rumah sambil tersenyum Kepada Buki kembali katanya Tapi aku percaya pemuda ini belum tentu ingin datang kemari untuk menjenguk manusia cacat Macam aku ini Siapa tahu perasaan hati kecilnya sekarang sudah timbul Perasaan muak atau bosan Siapapun tak akan merasa muak atau bosan Bila dapat berjumpa dengan manusia Macam kau katanya dengan ada bersungguh-sungguh Sayang aku masih ada urusan lain Terpaksa aku harus mohon diri lebih dahulu Bila kau setuju untuk tetap tinggal di sini Aku jamin pada malam ini nanti kau dapat melihat Lebih banyak manusia yang menarik dan lebih banyak peristiwa yang menawan hati Buki ragu sejenak Tapi akhirnya, ia lebih dicekam oleh perasaan ingin tahunya Ia tak dapat menampik undangan yang sangat menarik hatinya itu Gelak tertawa cuan rumah kedengaran lebih nyaring dan melengking Seseorang yang sepanjang tahun hidup menyendiri dalam malam suka dan siksaan Kadangkala memang lebih pandai untuk menyenangkan hati tamu-tamunya Sekali lagi ia memberi jaminan kepada Buki Aku tak akan membuat kau kecewa sesungguhnya Siapa saja yang akan berdatangan ke situ malam nanti Bila duduk dalam sebuah kereta yang berbentuk aneh Dan duduk di hadapan seorang tuan rumah yang aneh pula Hal ini sudah cukup meninggalkan kesan istimewa yang sulit untuk dilupakan selamanya Buki benar-benar tak dapat menebak peristiwa menarik Apalagi yang bisa ia temui pada malam nanti Di tepi pembaringan bambu tempat bersandar tangan tergantung sebuah lonceng emas kecil Suwan rumah mengambil sebuah pemukul lonceng kecil yang terbuat dari emas dan memukulnya Kemudian sambil tersenyum ia menjelaskan Lonceng ini ku gunakan untuk memanggil orang-orangku Bila ku bunyikan satu kali berarti yang ku undang datang adalah pengurus rumah tanggaku Oh Ki baru saja lonceng dibunyikan Dan ucapannya belum habis diutarakan Oh Ki sudah muncul di depan pintu Seakan-akan dia adalah sesosok siluman raksasa yang setiap saat siap menantikan perintah Oh Ki adalah seorang manusia raksasa yang tinggi badannya mencapai 9 dipa lebih Sepasang matanya cekung ke dalam, rambutnya lurus dan kaku seperti kawat Mukanya hitam berminyak dan membawa sifat gelarang dari seekor binatang buas Ia mempunyai sepasang tangan yang besar dan penuh berotot hijau Sebilah golok lengkung model persia tersisip di pinggangnya Membuat raksasa ini kelihatan amat berbahaya dan menakutkan orang Kendati pun tampangnya garang dan perawatan tubuhnya menakutkan Namun di hadapan majikana ia memperlihatkan sikap hormat Tunduk dan takluknya yang tulus ikhlas Setelah menampakkan diri, serentak ia menjatuhkan diri di bawah kaki majikannya Dan dengan sikap yang hormat ia cium sepatu majikannya Baginya, bisa mencium kaki majikannya sudah merupakan suatu kehormatan yang amat besar Dengan sikap yang dingin, angker dan serius cuan rumah berkata Bukankah sekarang sudah mendekati tengah malam benar Sudah selesaikah siapkan segala sesuatunya Sudah walaupun majikannya merasa sangat kuas Namun ia tidak menunjukkan sikapnya untuk memuji atau memberi pahala Hanya pesannya lagi dengan suara hampa Kalau begitu, kita mulai sekarang juga baik Sekali lagi Oh Ki menjatuhkan diri menyembah di kaki majikannya Kemudian baru mengundurkan diri Sekalipun dia hanya mengucapkan sepatah kata setiap kali menjawab pertanyaan majikannya Namun Buki dapat menangkap betapa kaku, aneh dan lucunya logat orang itu Rupanya cuan rumah dapat merabah keheranan tamunya Ia lantas menerangkan, ayahnya adalah seorang pedagang Persia dan ia sendiri sesungguhnya adalah seorang penjaga dari Tai Chiang Kun Suatu kali lantaran ia telah melanggar peraturannya militer Tai Chiang Kun menitahkan menjatuhi hukuman mati kepadanya perintah Tai Chiang Kun Sang General, lebih berat dari Bukit Karang Semua orang mengetahui hal ini dan belum pernah ada orang yang mampu meloloskan diri dari cengkeramannya Akulah yang telah menukar jiwanya dari cengkeraman Tai Chiang Kun dengan seekor han hiat B Kuda keringat darah, suan rurnah menerangkan Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tai Chiang Kun sangat menggemari kuda-kuda jempolan Bahkan kegemarannya itu membuat ia tergila-gila dalam pandangannya nilai dari seekor kuda jempolan jauh lebih tinggi dan berharga daripada nilai manusia macam apapun Sugong Xiao Hang segera menghelana pas panjang katanya pula Untung mempunyai seekor kuda jempolan yang tak ternilai harganya sehingga dapat ditukar dengan seorang pembantu yang begini setianya kepadamu Dia bukan pelayanku, dia adalah buddhaku, setiap saat aku dapat suruh dia pergi mati Perkataan itu diucapkan dengan suara yang hambar, tiada nada untuk membanggakan diri, melainkan hanya mengucapkan suatu kenyataan belaka Tapi bagi pendengaran orang lain, pada hakikatnya ucapan tersebut lebih mirip dengan suatu kisah dongeng Pada saat itulah dari kegelapan hutan belantara tiba-tiba memancarkan keluar sinar terang yang aneh sekali Sesungguhnya Buki tak pernah melihat sebuah lentera pun di sekitar tempat itu Akan tetapi sekarang sinar terang memancar dari empat penjuru membuat sesuatu di sana lebih terang dari siang hari Pepohonan yang tumbuh berderet-deret di muka kereta, tiba-tiba pada bertumbangan kemana-mana dan semua pohon yang tumbang dengan cepatnya diseret pergi oleh seutas tali yang luar biasa besarnya Dalam sekejap metu hutan yang berada di sekitar kereta telah berubah menjadi sebuah tanah datar Kendati pun selama ini Buki menyaksikan semua adegan tersebut dengan metu kepala sendiri Namun hampir saja ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan mata Di atas wajah seng tuan rumah yang pucat pias, akhirnya tersungging juga sekulung senyuman bangga Terhadap kebaktian dan kehebatan anak buahnya untuk melaksanakan perintah seperti yang diharapkan Tak ada seorang manusia pun tidak merasa bangga dan puas Sekali lagi Sugong Xiaohang menghela nafas, ia selalu berharap anak buahnya bisa melaksanakan pekerjaan sehebat dan setepat orang-orang itu Tak tahan lagi ia berkata, kalau aku bisa mendapatkan manusia macam Buki, harus membayar dengan 10 pasang kuda mestikapun aku rela tuan rumah hanya tersenyum Meskipun orang ini bukan seorang pengusaha, tapi belum pernah ia melakukan suatu barter yang merugikan pihaknya Hujan telah berhenti, udara menjadi cerah kembali Tiba-tiba dari luar hutan sama kedengaran suara ketukan kayu yang nyaring, menyusul kemudian seseorang berteriak lantang, daging sapi masak bumbung gauhiang, daging sayur sari taim tun menyusul teriakan itu Seorang laki-laki gemuk yang mengenakan topi lebar dari anyaman bambu dengan memikul pikulan jualan masuk ke tanah lapang itu Pada pikulannya yang depan terdapat sebuah tungku api dengan kuah penuh kuah yang masih panas, sedang pada bagian belakangnya dipakai untuk lemari penyimpan mangkuk sumpit dan sumbu Bentuk pikulannya tak ubahnya seperti tukang cangkering penjual bakso sapi Bila kau kebetulan berada di wilayah kanglam dan tengah malam tak dapat tidur, setiap saat di setiap tempat dapat kau jumpai tukang penjual daging gauhiang macam ini untuk angiras Tapi mimpipun buki tak pernah menyangka kalau di tempat seperti ini ia dapat bertemu dengan penjajah makanan macam ini Di tempat seperti ini simpakah yang bakal jajah daging gauhiang Baru saja orang itu menurunkan pikulannya Dari luar hutan kembali kedengaran seseorang berteriak menjajahkan dagangannya Ia berteriak dengan logak Provinsi Sezuan Kueh lapis gula putih titik kueh lapis gula merah Ia isi kacang ijo Seorang kakek kurus jangkung sambil membawa pikulan yang ditutup dengan kain hijau masuk ke dalam lapangan Orang ini khusus berjualan aneka macam kue basah dan kueh kering Semuanya merupakan kueh-kueh manis yang paling disukai orang di wilayah Sezuan Tapi, aneh benar mengapa mereka berdatangan ke situ untuk menjajahkan barang dagangannya Yang lebih hebat lagi, ternyata yang datang bukan hanya mereka berdua Mesyusul kemudian kedatangan dua orang pertama Secara beruntun berdatangan pula penjual-penjual sayur asin Penjual arak Penjual kulit kedelai dari Provinsi Ohpak Penjual cah kueh re Penjual bakpao model soateng Penjual priayang dari Hokian Penjual tepung telur ikan dari lengjam Penjual ayam goreng Penjual daging kambing bakar Penjual ikan gurami Penjual wedang tau Penjual kueh-kueh hidangan kecil Serta aneka ragam penjualan makanan lain yang tak dapat disebutkan satu persatu Pokoknya dalam waktu singkat telah berdatangan dari empat penjuru penjaja-penjaja makanan Yang pada berteriak menawarkan dagangannya dengan logak daerah masing-masing Tentu saja suasana di sekitar tanah lapang pun berubah menjadi ramai dan sangat geladuh Macam dalam pasar malam saja Sampai melongobuki menyaksikan kesemuanya itu Belum pernah ia saksikan begitu banyak penjaja makanan kecil yang berkumpul menjadi satu di satu tempat Lebih-lebih lagi tak pernah ia sangka kalau mereka akan berkumpul semua di tempat seperti ini Mau apa sesungguhnya kedatangan mereka semua ke tempat seperti ini Siapakah yang akan membeli barang dagangan mereka itu Kalau dikatakan bukan barang jualan lantas apakah makanan sebanyak itu hendak dimakan sendiri Yee, tampaknya dugaan ini memang tak salah Mereka memang sengaja menyiapkan makanan untuk dimakan sendiri Namun sebelum mereka mulai bersantap Setiap orang telah menyiapkan semangkuk hidangan barang penjualannya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada pemilik kereta berkuda yang misterius itu Pertama-tama masuk dulu penjual daging Ngo Hyang sambil membawa semangkuk penuh dagi Ngo Hyang Yang terbaik ia berlutut di depan pintu dan berkata dengan penuh rasa hormat Hanya ini yang bisa Tecu persembahkan untuk majikan Semoga majikan selalu diberi badan yang sehat dan sukses selalu dalam segala pekerjaan Suwan rumah cuma tersenyum sambil manggut-manggut Kata terima kasih tak pernah meluncur keluar dari mulutnya Kendatipun demikian, anggukan tersebut sudah cukup membuat penjual daging Ngo Hyang kegirangan setengah mati Sebab ia telah melihat senyuman dari majikannya Menyusul kemudian penjual kueh, penjual sayur asin, penjual arak, penjual wadang tau, penjual pia dan semua penjajah makanan lainnya Maju mempersembahkan barang dagangannya untuk majikan mereka YAA, mereka satu persatu maju ke muka secara teratur Bahkan sambil berlutut mengucapkan selamat untuk majikannya dengan logat daerah masing-masing Tentu saja apa yang mereka ucapkan adalah kata-kata yang bisa mendatangkan rasa gembira buat majikannya Bila didengar dari logat mereka, semua bukan saja dari utara selatan bahkan dari setiap pelosok dunia telah berdatangan semua kemari Jauh-jauh dari ribuan li mereka datang secara bersama-sama ke tempat ini Apakah tujuannya hanya ingin mempersembahkan semangkuk daging gohiang atau semangkuk wadang tau buki benar-benar dibuat tercengang? Apalagi ketika ia menyaksikan si nenek penjual wadang kacang tanah sedang mempersembahkan barang dagangannya Hampir saja ia menjerit saking kagetnya Ia kenal baik dengan nenek tersebut Sebab si nenek penjual wadang kacang tanah itu bukan lain adalah hak popo yang tersohor di dunia perselatan sebagai kim tiang gintan Busur emas panah perak Hak popo seperti sama sekali tidak melihat kehadirannya di sana Bahkan seperti tidak kenal dengan sikap yang sangat hormat Ia berlutut di tanah sambil mempersembahkan hadiahnya Lalu dengan perasaan yang gembira mengundurkan diri dari sana setelah mendapat sekulum senyiman dari majikannya Dalam keadaan seperti ini Buki hanya dapat menyimpan semua perasaan heran dan ingin taunya di dalam hati Sebab dia adalah seorang pemuda yang mempunyai pendidikan Dia tak ingin bersikap kurang hormat di depan cuan rumah Nah para penjajan makanan itu sudah mulai berpesta pora Caranya arak yang menjadi miliknya diberikan kepada orang lain Dan dia mengambil barang dagangan orang Pokoknya kau makan wadang kacangku Aku makan daging sapimu Ternyata pesta semacam ini jauh lebih menarik dan berkesan daripada makan semeja yang lebih komplit hidangannya Orang-orang itu bukan saja saling mengenal satu sama lainnya Bahkan tampaknya merupakan sahabat-sahabat yang paling karib Cuma lantaran semua orang harus lari ke sana kemari untuk menyambung hidup Maka di hari biasa sangat jarang mereka dapat berjumpa muka Di dalam satu tahun hanya satu kali dapat berkumpul menjadi satu dalam suasaha semacam ini Tak heran kalau pesta berjalan sangat meriah dan penuh dengan gelap tertawa Yang lebih aneh lagi Si penjual daging gohi yang hak kekatnya tidak mirip seorang penjual daging gohi yang Yang menjual pia pun tidak mirip dengan seorang penjual pia Sekalipun asal-usul orang lain tak bisa diketahui dengan pasti Paling sedikit buki tahu kalau hak popo bukanlah seorang nenek penjual wedang kacang tanah Apakah orang lain pun sama semua seperti dirinya? Mereka hanya menggunakan penjaja makanan kecil untuk merahasiakan asal-usul yang sebenarnya Lantas apa pekerjaan mereka di waktu-waktu biasa buki telah menghabiskan beberapa kacang, arak, mencicipi bubur kedelai, hidangan dari Oupak dan mencicipi pula aneka macam hidangan yang berpuluh-puluh jumlahnya itu Yang jelas semua hidangan tersebut tak mungkin bisa ia cicipi sekaligus di hari biasa Cuan rumah memandangnya dengan senyuman di kulum Aku paling suka dengan pemuda yang kuat takaran makannya Sebab hanya orang yang kuat perkasa dan tak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang saja yang dapat mempunyai takaran makan yang besar Apa yang diakatakan selalu kedengaran aneh dan janggal Tapi justru dibalik kejanggalannya itu terselip suatu kebenaran yang tak mungkin bisa dibantah Kembali ia bertanya kepada buki, coba lihatlah, bukankah mereka semua amat menarik hati buki mengakuinya Tapi aku masih belum melihat sesuatu kejadian yang menarik, mencicipi aneka macam makanan bukan termasuk suatu kejadian yang amat menarik hati cuan rumah tersenyum Sebentar lagi kau akan menyaksikannya sendiri